Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Wonderland Consulting bersama saya Rahma, selaku cash koordinator di Wonderland Consulting Australia. Untuk tetap up to date pada semua berita imigrasi terbaru, silakan subscribe ke channel kami dengan mengklik logo di sudut kanan di bawah ini. Hari ini, di video kali ini, saya akan membahas dan memberikan tips berguna tentang bagaimana mengatur dan mengumpulkan bukti hubungan Anda untuk aplikasi partner visa Anda. Nah, di sini Anda harus menunjukkan bukti apakah Anda sedang mengajukan permohonan untuk prospective marriage visa atau visa tunangan, atau apakah hubungan Anda didasarkan atas hubungan de facto atau pernikahan. Nah, untuk pernikahan dan de facto ini, nanti akan ada penjelasan yang lebih luas lagi. Dalam video kami sebelumnya, dalam seri partner visa kami, kami telah memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap tentang semua langkah dalam partner visa yang dapat Anda tonton dengan mengklik link di deskripsi yang tersedia di bawah ini. Oke, dalam video ini, kami akan membahas beberapa detail lebih lanjut tentang cara mengatur bukti hubungan Anda dan juga beberapa tips berguna yang akan membantu untuk memastikan bahwa bukti hubungan Anda sudah siap untuk diserahkan. Mengumpulkan bukti untuk partner visa Anda ini adalah titik awal yang sangat penting untuk aplikasi Anda. Ini akan memberikan garis besar hubungan Anda dan akan memberi Anda gagasan yang lebih baik tentang apa saja sih bukti-bukti yang Anda sudah miliki baik itu dokumen dan sebagainya dan bukti apa saja sih yang masih perlu Anda kumpulkan lagi, masih harus diatur lagi, begitu. Jika Anda sudah mulai mengatur bukti hubungan Anda ini, maka ini akan sangat membantu ketika nantinya Anda menemui agen migrasi seperti kami karena apa yang telah Anda kumpulkan akan membantu kami untuk memandu Anda dan untuk memberikan saran mengenai jenis partner visa apa yang paling sesuai dengan keadaan pribadi Anda. Nah, cara terbaik untuk mulai mengatur semua bukti hubungan Anda adalah dengan memecahnya menjadi empat aspek utama, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, aspek rumah tangga, dan aspek komitmen. Nah, bukti-bukti ini yang kemudian akan menunjukkan bahwa hubungan Anda dan pasangan ini adalah asli dan berkelanjutan. Nah, Anda dapat mengkategorikan aspek-aspek tersebut dalam bentuk diagram yang bisa Anda tulis di papan tulis atau di kertas atau mungkin di komputer. Dan kemudian, saat Anda mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Anda dapat meletakannya di kolom yang paling relevan. Namun mungkin nanti akan ada beberapa bukti yang kemungkinan dapat mencakup lebih dari satu aspek. Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan aspek keuangan. Aspek ini mungkin akan menjadi salah satu yang cukup mudah dibuktikan dengan dokumen. Yang bisa Anda sertakan di sini, contohnya seperti akte atau kepemilikan rumah dengan kedua nama di atasnya, atau mungkin perjanjian sewa. Ini juga bisa menjadi bukti kepemilikan bersama. Atau mungkin kepemilikan akan sebuah mobil, asuransi yang terdapat kedua nama Anda, kemudian dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap komitmen keuangan dalam suatu hubungan ini adalah hal yang penting dan dapat menunjukkan bahwa hubungan Anda dan pasangan ini berkelanjutan. Seperti itu. Rekening bank bersama juga bisa menjadi bukti yang cukup kuat. Atau jika Anda tidak punya, tidak memiliki rekening bank bersama, Anda juga dapat membuktikan melalui pernyataan terpisah bahwa Anda melakukan pembayaran secara bergantian antara satu sama lain. Anda juga dapat menggunakan laporan bank Anda atau bank statement untuk menunjukkan bahwa Anda membayar suatu barang atau tagihan dengan cara bergantian. Atau mungkin pembayaran dilakukan oleh satu orang saja untuk Anda berdua. Sangat penting untuk menambahkan detail tentang hal-hal tersebut ini ke pernyataan Anda. Tagihan rumah tangga dan menunjukkan siapa yang membayar apa, misalnya seperti itu ya. Dan jika Anda berbagi tanggung jawab, ini adalah salah satu cara yang baik untuk membuktikan aspek dalam bentuk dokumen. Kemudian selanjutnya ada aspek rumah tangga. Nah, biasanya di aspek rumah tangga ini akan sedikit lebih sulit untuk dibuktikan secara konkret. Karena biasanya yang akan dibuktikan di aspek ini adalah hal-hal seperti siapa yang melakukan pekerjaan rumah, siapa yang mencuci piring, memasak, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tanggung jawab bersama akan seorang anak jika Anda memiliki anak tentunya ya. Seperti siapa yang mengantarkan anak Anda ke sekolah, siapa yang memasak untuk anak Anda, dan semua hal yang berkaitan. Juga sama halnya dengan hewan peliharaan. Jika misalnya Anda memiliki seekor anjing, lalu siapa yang akan memberi makan anjing Anda, siapa yang akan membawa anjing Anda untuk jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa menjadi bukti komitmen bersama dalam suatu hubungan. Layaknya sebuah taman yang Anda berdua rawat seperti itu ya. Dan pembuktian-pembuktian seperti ini itu dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa pekerjaan Anda sebagai sebuah tim untuk menjaga rumah tangga Anda tetap berjalan. Selanjutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu aspek yang paling mudah dari empat aspek yang ada untuk dibuktikan. Nah, aspek sosial ini dapat dibuktikan melalui teman atau keluarga Anda mengenai pengetahuan mereka tentang Anda sebagai pasangan. Di sini, media sosial Anda juga akan berguna. Anda dapat meng-screenshot layar dari postingan Facebook atau Instagram Anda berdua. Sebenarnya ini bukan merupakan persyaratan, tapi hanya merupakan sebuah pendukung saja. Anda juga dapat menunjukkan status Facebook Anda bahwa Anda sedang dalam hubungan atau relationship dengan pasangan Anda. Foto Anda sebagai pasangan juga bisa menjadi bukti yang bagus. Kemudian ada bukti bersama dari kehidupan sosial lainnya. Ini bisa jadi berupa tiket, sebuah acara atau konser yang Anda hadiri bersama pasangan Anda, tiket pesawat atau reservasi hotel yang Anda miliki dari liburan yang Anda lakukan bersama dengan pasangan. Juga bentuk komunikasi lainnya seperti panggilan telpon atau pesan antara Anda dan pasangan Anda. Mungkin juga Anda pergi ke gym bersama atau bermain di tim olahraga yang sama dengan pasangan. Atau mungkin bekerja bersama di klub amal atau sosial. Ini juga bisa dijadikan sebagai bukti. Secara umum, Anda bisa mencoba untuk membuktikan bahwa Anda menghabiskan waktu luang bersama dengan pasangan Anda. Dan Anda juga bisa menjelaskan bagaimana hubungan sosial Anda saling berhubungan dengan pasangan Anda. Oke, terakhir di sini ada aspek komitmen. Nah, apa saja sih yang harus kita masukkan di aspek komitmen ini? Nah, di aspek ini Anda harus menunjukkan bahwa Anda bermaksud untuk bersama dengan pasangan Anda untuk waktu yang lama. Apakah itu Anda memang sudah bersama untuk waktu yang lama dengan pasangan Anda atau Anda dan pasangan Anda berencana untuk kejenjang yang lebih lanjut dalam jangka panjang. Komitmen keuangan jangka panjang di sini juga berlaku. Apakah Anda membeli rumah bersama? Apakah Anda membeli mobil bersama? Mengambil pinjaman besar bersama? Itu juga bisa berlaku. Dan juga ada hal mengenai seberapa baikkah Anda mengenal satu sama lain. Secara pribadi, misalnya ya. Seperti suka dan tidak sukanya antara satu dan lain. Kemudian ada juga sejarah pribadi Anda dan pasangan. Itu juga bisa menunjukkan komitmen untuk saling mengenal pada tingkat yang pribadi. Kemudian juga memiliki anak atau mungkin hewan peliharaan bersama. Itu juga bisa menunjukkan bahwa Anda berencana untuk bersama dengan pasangan Anda untuk jangka waktu yang lama. Nah, nilai-nilai bersama ini dapat dibuktikan di aspek komitmen ini. Kemudian ada juga apakah Anda berdua ini adalah bagian dari agama yang sama? Apakah Anda menganut agama yang sama? Apakah Anda dan pasangan mempraktekkan keyakinan Anda ini bersama-sama? Ini juga bisa termasuk dalam aspek komitmen ini. Kemudian ada lagi apakah Anda dan pasangan memiliki nilai politik yang sama? Apakah Anda dan pasangan saling membantu satu sama lain ketika mengalami masa-masa sulit? Apakah apabila salah satu dari Anda sedang sakit, yang lainnya merawat atau menawarkan dukungan secara emosional seperti itu? Atau mungkin salah satu dari Anda kehilangan seseorang terdekat Anda, seperti anggota keluarga misalnya, dan mengalami pengalaman traumatis. Dan kemudian pasangan yang lainnya membantu untuk melalui dengan memberikan dukungan-dukungan yang dibutuhkan. Ini adalah jenis hal yang dilakukan untuk orang-orang yang benar-benar dipedulikan seperti itu. Dan dengan aspek-aspek yang dibuktikan di sini, ini bisa membuktikan bahwa Anda memiliki komitmen dengan pasangan Anda. Saya paham bahwa mungkin akan banyak informasi yang sifatnya sangat pribadi, tapi Anda tidak perlu khawatir, karena semua yang Anda berikan kepada pihak imigrasi ini sifatnya rahasia. Ya, semua bukti-bukti yang Anda berikan kepada imigrasi ini sifatnya tidak akan dibagikan atau diakses oleh publik. Nah, meskipun hal-hal ini akan diperiksa oleh petugas imigrasi Anda, Anda juga harus ingat bahwa walaupun Anda mungkin merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, tapi hal ini merupakan hal yang penting untuk masa depan Anda dan pasangan Anda untuk bisa bersama di Australia. Dan ini juga bisa menjadi kebaikan Anda sendiri sebagai pasangan. Maka oleh karena itu, Anda harus terbuka dan jujur dengan bukti-bukti yang Anda berikan kepada imigrasi. Semakin banyak buktinya yang Anda berikan akan semakin baik. Mungkin juga ada hal-hal yang bahkan Anda tidak terpikirkan atau Anda mungkin tidak menganggap hal tersebut itu penting. Anda mungkin tidak berpikir kalau hal ini tidak bisa menjadi bukti akan hubungan Anda dan pasangan. Tapi jangan salah, semua hal sekecil apapun itu bisa menjadi bukti dalam hubungan Anda. Nah, banyaknya bukti yang dapat Anda kumpulkan ini juga sangat penting. Anda juga bisa menyimpan bukti-bukti ini dalam semacam catatan, apakah itu di buku catatan, di papan tulis, atau di komputer, atau mungkin hanya sekedar dengan meletakkan bukti Anda, mengumpulkannya, mengkategorikannya ke dalam salah satu aspek dari empat aspek tersebut, ini akan mempermudah Anda dalam mengumpulkan dan menyediakan bukti-bukti tersebut kepada pihak imigrasi. Jadi, dalam jangka panjang ini akan sangat membantu Anda. Nah, mengenai jenis-jenis visa yang Anda miliki atau yang akan Anda ajukan, apakah Anda memiliki visa prospective marriage, atau apakah Anda ingin beralih ke partner visa, atau mungkin sedang dalam tahap pertama pengajuan partner visa, kami telah membahas mengenai hal ini dengan detail dan lengkap di video kami selanjutnya. Anda bisa mengklik link yang tersedia di deskripsi di bawah ini untuk menonton video tersebut. Nah, Anda juga akan perlu untuk terus menunjukkan bukti hubungan Anda di kemudian hari, sehingga meskipun Anda telah mengajukan visa, apakah itu visa prospective marriage, atau partner visa tahap satu, atau tahap dua, Anda sangat penting untuk Anda untuk terus mengumpulkan dan mengkategorikan bukti-bukti akan hubungan Anda dan pasangan tersebut. Oke, kami juga paham bahwa mungkin asal negara Anda dan pasangan Anda, atau mungkin aspek sosial, politik, atau agama yang Anda dan pasangan Anda anut, tidak memungkinkan Anda untuk dapat mempublikasikan hubungan Anda. Atau apakah mungkin Anda pasangan LGBT, atau berasal dari agama yang berbeda, atau memiliki anak di luar nikah. Hal-hal ini mungkin bisa jadi bentrok dengan nilai-nilai sosial, atau politik, atau agama di salah satu negara, atau komunitas Anda. Dan akibatnya Anda harus merahasiakannya. Nah, hal ini sudah dipertimbangkan oleh pihak imigrasi. Dan selama Anda bisa menjelaskan secara rinci mengenai hal ini, dan memberikan bukti dalam beberapa cara bahwa Anda adalah pasangan dengan pasangan Anda ini, dan berkomunikasi dan berkomitmen dengan cara tertentu, pihak imigrasi akan tetap mempertimbangkan Anda untuk mendapatkan visa. Nah, hari ini kami telah mengumpulkan cara-cara terbaik dalam mengumpulkan dan mengatur bukti hubungan antara Anda dan pasangan Anda. Anda juga dapat mengecek video kami sebelumnya dalam seri partner visa ini tentang bagaimana menulis pernyataan yang meyakinkan dan sejalan dengan bukti Anda yang dapat Anda tonton dengan mengklik tautan di kolom deskripsi yang tersedia. Saya harap informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan tentang partner visa dan prosesnya, Wonderland Consulting hadir untuk membantu Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Kami berspesialisasi dalam menangani kasus visa yang kompleks. Sebagai agen migrasi Australia terdaftar dengan nomor Migration Agents Registration Authority atau yang biasa kita singkat dengan MARA, Dalam praktek profesional kami, agensi kami teratur dan teringkat oleh Code Perilaku Profesi atau Professions Code of Conduct yang dikeluarkan oleh otoritas pendaftaran agen migrasi. Nah, oleh karena itu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Wonderland Consulting memiliki pengalaman yang cukup luas dan beragam dalam menangani kasus visa Australia. Tim kami akan meluangkan waktu untuk menganalisis dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, serta menjamin bahwa aplikasi Anda 100% siap sebelum diajukan, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan hasil yang positif untuk aplikasi visa Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami atau kunjungi situs web kami untuk berita dan informasi ter-up-to-date. Terima kasih telah menonton video ini.